Hal-hal yang membatalkan sholat. Dan kita harus tahu. Banyak perkara yang bisa membatalkan sholat. Yakni sebagai berikut. Satu murtad. Murtad atau keluar dari Islam menjadi pembatal sholat karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu syarat sahnya sholat adalah beragama Islam. Demikian orang yang status keislamannya lepas, maka otomatis sholatnya batal. Dua gila. Menjadi gila atau hilangnya akal sehat juga menjadi hal yang membatalkan sholat. Lantaran di antara syarat sah-sholat yakni berakal, maka tidak sah bila sholat dilakukan oleh orang gila atau orang yang kehilangan akalnya. Tiga, belum masuk waktu sholat. Sholat tidak sah jika dilakukan sebelum waktunya. Maka jika seseorang sedang sholat tanpa mengetahui waktunya, dan di tengah sholat baru masuk waktu, maka sholatnya itu langsung batal. Empat, terkena najis. Suci dari najis menjadi salah satu syarat sah-sholat. Sehingga tak sah salat seseorang, apabila di bajunya, di badannya, atau pada tempat salatnya terkena najis. Lima, berhadats kecil. Tak hanya najis, salat pun mesti suci dari hadats baik besar maupun kecil. Apabila muslim berhadats kecil disengaja ataupun tidak, maka batal salatnya. Hadats kecil di sini berupa keluarnya sesuatu melalui kemaluan seperti air kencing, mani, wadi, madzi, kotoran, hingga kentut. Semua hal yang keluar dari dua lubang, kubul dan dubur, membuat batal salat seseorang. Enam, berhadats besar. Terkena atau mengalami hadats besar juga dapat membatalkan salat seseorang. Yak termasuk hadats besar adalah keluar air mani, persetubuhan, meninggal dunia, haid, nifas, dan melahirkan. Tujuh, terbukanya aurat secara sengaja. Bila aurat terbuka dalam waktu lama, maka membuat salatnya batal. Jika aurat terbuka dalam waktu sekilas dan langsung ditutup kembali, Imam Syafi'i dan Hambali katakan tidak menjadikan batal salat. Delapan, bergeser dari arah Qiblat. Muslim yang salat serta melakukan gerakan badan yang membuat arah salatnya bergeser hingga membelakangi Qiblat, maka salatnya batal dengan sendirinya. Sembilan, kehilangan niat. Orang yang salat, kemudian tiba-tiba niatnya berubah, maka salatnya langsung batal. Yang dimaksud berubah niat pula, bila terbesit niat untuk menghentikan salat yang sedang dilakukannya di dalam hati, maka pada saat itu salatnya batal sebab niatnya telah rusak. Sepuluh, tidak membaca surat Al-Fatihah. Para ulama sepakat bahwa membaca surat Al-Fatihah adalah termasuk dari rukun salat. Sehingga Muslim yang secara sengaja maupun lupa untuk tidak membacanya, maka salatnya tidak sah. Sebelas, bergerak di luar gerakan salat. Ulama menyepakati bahwa gerakan salat yang dilakukan berulang mampu membatalkan salat. Para ulama berbeda pendapat terkait batasan gerakan yang membatalkan salat ini. Demikian hal-hal yang membatalkan salat. Jangan lupa diperhatikan dan kita harus paham.